Intro Kegiatan khusus untuk memperingati hari ibu sekaligus menutup tahun 2020 mendapat apresiasi oleh sejumlah narasumber. Beberapa narasumber menilai kegiatan ini dapat menjadi refleksi para perempuan untuk lebih berkualitas. Sejalan dengan kegiatan dialog keperempuanan yang digelar oleh HMI Komisariat Hukum, salah satu narasumber Ernie Asri Nawati mengungkapkan antusiasnya terhadap kegiatan yang dinilai sangat luar biasa ini, terutama untuk Kohati Komisariat Hukum. Dari kegiatan ini diharapkan anggota Kohati HMI dapat mempersiapkan diri menjadi sosok perempuan tangguh serta menjadi sosok ibu yang madrasa pertama bagi anak-anaknya kelak. Ya, kegiatan saya sudah punya anak, tapi saya tidak melihatnya pada anak biologis saja. Karena peran-peran perempuan seperti yang ada di teman-teman ini, Kohati Komisariat HMI Komisariat HMI Komisariat ini kan juga punya, melihat anak-anaknya, punya anak-anak didik yang seharusnya mereka punya empati untuk memberikan pendidikan. Tidak harus menemukan anak biologis dulu ya. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Kohati Cabang Tarakan, Meti Delianti, yang memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan yang digelar oleh Kohati Komisariat Hukum. Meti Delianti berharap dengan adanya kegiatan ini, para Kohati di bawah naungan Kohati Cabang Tarakan dapat meningkatkan kualitas diri sebagai perempuan tangguh dan sosok pendidik bagi anak-anaknya nanti. Ketua Kohati Cabang Tarakan ini menyatakan, berdasarkan dari respon yang sangat tinggi atas kegiatan ini, maka kedepannya juga akan menjadi agenda rutin yang digelar oleh Komisariat Hukum Cabang Tarakan, guna mengapresiasi dan meningkatkan kualitas-kualitas perempuan Indonesia, khususnya untuk perempuan Kohati Hukum Cabang Tarakan. Jubaida Azhara, Ekuator TV